Oke, jumpa lagi dengan saya Gimana? Masih semangat upload video? Atau sudah putus asa? Semangat Mungkin subscribernya yang stuck Atau mungkin viewnya yang gak nambah-nambah Yang bikin greget Gimana sih ini kok ternyata gak mudah Ternyata jadi youtuber Sebenarnya itu mudah Semua orang itu bisa Itu masalahnya Ada gak yang lihat Oke Disini saya akan Bagaimana Tricknya Misalnya dalam Kita mencapai 4000 jam Dan 1000 subscriber itu sepertinya Duh Kalau punya saya ini masih jauh sekali Ini Kalau 4000 jam itu berarti Kalau di kalitan menit dapat 240.000 menit Dan Channel saya ini baru 120 menit Aduh Aduh Masih lama banget ya Jadi itu di rata-rata Kalau satu tahun Itu Akan ada 365 hari ya Nanti Jadi kalau 240.000 itu menit Dibagi 360 hari Itu perharinya minimal Video kita itu Ditonton Selama Selama 66 menit Melihat Sampai 2 jam per hari itu Dalam waktu 6 bulan Pasti sudah Tembus 4000 jam Terus untuk Subscribernya Nah ini Yang Yang Gampang-gampang Susah Kalau Untuk channel yang seperti Kita ini Pemula-pemula Seperti ini Bikin Greget Kembang-kepis Kalau Kalau kita Share Di Apa itu Di media Mungkin Pada Minta Sub Kalau Itu kan Tidak boleh Tapi Kalau ada Yang minta Sub Kalau Mungkin Saya jawab Tidak Terima kasih Karena Saya Men Sub Suatu Channel Itu Kalau Saya tertarik Jadi Kalau Tidak Tidak Saya Subs Jadi Tercuma Nanti Kalau Misalnya Kita Subscriber Banyak Tapi Tidak ada Yang Lihat Ditinjau Google Juga Lama Ini Kok Tidak Seperti Itu Jadi Kalau Gimana Kita itu Semangat Untuk Menjadi Konten Kreator Yang Tahan Banting Ya Kalau 4.000 Jam Itu Ya Kalau Bagi Channel Baru Itu Lama Bukan 240.000 Menit Bayangkan Punya Saya 120 Menit Masih Berapa Tinggal Masih Lama Bukan Mungkin Kalau Teman Teman Dengan Suka Relang Mau Subscribe Dan Lihatnya Silahkan Dilihat Kalau Sending Kalau Dapat Informasi Daya Saya Yang Fokus Ya Itulah Karena Kita Disini Berbagai Pengalaman Saya Juga Punya Channel Yang Lain Ada Yang Tidak Saya Tambah Video Tapi Subscriber Sudah 200 Lebih Tapi Upload Kebanyakan Terus Anda Juga Pernah Bikin Channel Sehari Itu Saya Upload Sampai Empat Kali Satu Bulan Kemudian Akun Kebannet Dan Akun GA Jadi Tidak Usah Dipakai Ya Gimana Lagi Saya Itu Sudah Kebanyat Dari Google Sudah Tiga Kali Dapat Kiriman Nomor Pin Dua Kali Susah Tapi Tidak Apa Tersemangat Mungkin Kalau Kebanyakan Yang Youtuber Sebar Itu Orientasinya Mungkin Ingin Cepat Cepat Apa Ingin Cepat Cepat Dimonetize Padahal Masih Kalau Kalau Anda Artis Ya Tidak Masalah Satu Minggu Dua Minggu Sudah Banyak Subscriber Dan Viewer Nah Kalau Kita Orang Biasa Seperti Ini Ya Susah Juga Ya Mungkin Kalau Konten Kita Itu Penuh Manfaat Bisa Memberikan Dukungan Atau Semangat Bagi Pemula Pemula Ya Sekarang Itu Setiap Orang Bisa Kok Tampil Di Internet Hanya Mau Apa Enggak Mungkin Kalau Teman Kita Yang Mungkin Teman Teman Dekat Kita Lihat Jadi Wuh Jadi Youtuber Tidak Masalah Itu Jadikan Penyemangat Kita Untuk Selalu Bikin Konten Karena Kita Di Sini Cuman Paling Tidak Mendokumentasikan Kehidupan Kita Jadi Mungkin Ini Bagi Orang Lain Tidak Tidak Bermanfaat Tapi Kalau Bagi Kita Mungkin 10 Tahun Lagi Atau 20 Tahun Lagi Mungkin Kita Bisa Lihat Seperti Ini Seperti Ini Jadi Ada Sesuatu Yang Bisa Kita Tandakan Pada Anak Kita Mungkin Pada Sucuk Kita Mungkin Jadi Apa Namanya Album Album Kenangan Atau Apa Jadi Kan Kita Bisa Tidak Perlu Nyimpen Di HP Cukup Nyimpen Di Youtube Sudah Tidak 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 Dihapus Kalau Video Kita Itu Tidak Melanggar Aturan Mereka Jadi Isi Saja Channel Kita Apa Boleh Di Isi Kita Juga Membantu Google Mengisi Konten Kalau Youtube Kalau Nggak Ada Apa Namanya Nggak Ada Konten Kreator Nya Kan Juga Kosong Kan Google Youtube Itu Kan Memperkerjakan Seluruh Orang Orang Yang Ada Di Dunia Ini Mereka Tinggal Senak Aja Kalau Kita Harus Ikuti Karena Kita Bekerja Pada Mereka Bila Itulah Susahnya Kita Sebagai Pegawainya Youtube Kita Harus Kalau Kita Perjanya Bagus Bikin Channel Yang Bagus Bermanfaat Dan Mungkin Nanti Akan Ada Apa Namanya Ada Imbalannya Atau Imbalannya Kalau kita Kerja Itu Ada Riwatnya Jadi Untuk Menjadi Seorang Youtuber Itu Memang Jangan Dijadikan Pekerjaan Utama Karena Itu Nggak Bisa Untuk Kita Ya Mungkin Untuk Yang Pemula Itu Belum Bisa Dijadikan Pekerjaan Utama Kalau Seperti Reci Seperti Atas Seperti Arut Arut Itu Yang Bisa Karena Mereka Sudah Profesional Sudah Punya Asisten Kamera Jadi Kemana-mana Nggak Terus Bawa Kamera Jadi Mereka Sudah Ada Yang Selalu Mengikuti Untuk Merekam Kegiatan Dia Jadi Kalau Kita Kan Siap Siap Sendiri Bikin Ini Sendiri Edit Sendiri Kalau Mereka Mereka Yang Sudah Teman-teman Yang Besar Itu Kan Ada Kameramen Sendiri Yang Editor Sendiri Yang Yang Tinggal Akun Sama Itu Aja Jadi Untuk Yang Kalian Yang Masih Videonya Sedikit Dan Subscribenya Macet Seperti Saya Nggak Apa-apa Yang Terus Bikin Konten Mau Bikin Apa Yang Penting Nanti Lama-lama 4000 Jam Terlampai Juga Dan Subscriber Juga Orang Indonesia Kan Banyak Ya Nanti Kita Tinggal Triknya Gimana Membujuk Mereka Mereka Agar Mau Subscribe Itu Aja Sih Kalau Saya Jadi Nggak Terlalu Terbebani Harus Bukan Menyerah Ya Tapi Realitas Saja Karena Mereka Mereka Yang Telah Lama Terjun Di Channel Channel Yang Udah Tua Yang Udah 6 Tahun Lalu 5 Tahun Lalu Itu Udah Ya Yang Kita Tidak Semangat Mereka Kita Bisa Eh Mereka Bisa Kita Pun Juga Bisa Oke Kalau Anda Suka Silahkan Subscribe Channel Ini Dan Dukung Terus Channel Ini Untuk Berkembang Oke Terima Kasih Sampai Jumpa Pada Video Sampai 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 Sampai